SINGA Singa sering disebut sebagai hewan yang berbahaya bukan hanya bagi manusia, hewan sekelilingnya pun segan jika bertemu dengan singa. Oleh karena itulah singa mendapat julukan si Raja Hutan. Pada tahun 2015 silam, ada seorang turis dari Amerika yang terluka akibat serangan seekor singa ketika bertamasha di taman safari di Afrika Selatan. Namun ada peristiwa unik yang dialami oleh seorang anak kecil ini. Saat itu anak kecil yang berusia 2 tahun bersama orang tuanya sedang berkunjung ke Chiban Zonological Park di Jepang. Anak kecil itu sangat senang ketika melihat seekor singa jantan yang memiliki berat lebih dari 400 poons itu sedang duduk bermalas-malasan di bawah pohon. Awalnya singa yang agresif itu terlihat tenang dan biasa saja, namun ketika anak kecil itu mulai berlari menghampiri ibunya, tiba-tiba singa yang awalnya duduk tenang itu berlari sangat cepat menuju ke arah anak tersebut. Singa itu terlihat semakin menambah kecepatan larinya sehingga semakin mendekati anak kecil tersebut. Namun setelah singa itu benar-benar sudah dekat, keajaiban pun terjadi. Bukannya berhasil menerkam anak itu, singa itu malah terpental sebelum dapat menyentuh kulit anak kecil ini. Bagaimana tidak, singa itu ternyata menabrak sebuah tembok kaca yang dipasang oleh pihak kebun binatang demi menjaga kenyamanan dan keselamatan para pengunjungnya. Meskipun demikian si anak kecil itu sempat terkejut ketika singa itu menabrak dinding kaca dengan keras. Terima kasih telah menonton!